Dulu kopiah putih ini pernah dijadikan alat oleh siapa di waktu zaman penjajahan demi kepentingan politiknya dari itu kanjeng pengiran Tiponegoro dalam gambarnya coba dia pakai ridaknya nyelimpang nyamping itu namanya Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli Ma'ashiral muslimina wa rahmat rahimakumullah Memang segala ucapan kalimah-kalimah maturnubun atau terima kasih entah itu berbentuk dalam syukuran yang berbentuk seremonial ataupun dari atau keluar dari pribadi individu masing-masing Ucapan itu sangat ringan bisa terjadi dua kalimah Bisa terjadi tiga kalimah Seperti terima kasih maturnuhun matur sembah nuhun Namun yang paling sulit Bahwa membuahkan kalimah maturnuhun Sebagai tanda ucapan terima kasih dijadikan kehidupan sehari-hari Itu lebih sulit mengucapkannya Dan mempraktekkannya Daripada mengucapkannya lebih mudah Contoh Kalau kita mengucapkan terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Itu jelas Kita sudah banyak mengenal Dan itu sudah pokok sumber daripada syukur Adalah sumbernya baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Tetapi Kita banyak melupakan Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Adalah kepada para pewaris-pewarisnya Yang khususnya di Indonesia ini Termasuk golongan paling terkaya Kaya bukan kaya sumber makmur Atau tanahnya yang loh jinawi saja Indonesia itu Kalau boleh saya sebutkan Sempurna Sempurna dalam bentuk Tanah airnya Pegunungan Kesuburannya Kemakmurannya Dan lain sebagainya Sempurna lagi Bahwa tiap jengkal Tiap jengkal Boleh kita katakan Setiap jengkal itu di Indonesia Atau jengkal itu maknanya perdesa Itu tidak terlepas Tokoh-tokoh yang terangkat Mendapatkan fadol dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang wisudanya Tidak melalui manusia Tapi yang mewisuda Sempurna-sempurnanya Para manusia Dengan dasar kekuatan Al-Quran Al-Adhim Apa diantaranya Apa sempurnanya lagi di Indonesia Adalah kaya Kaya dengan ulama Kaya dengan para Auliaillah Dua ini Tidak ada sekolahnya Di pesantren itu Hanya sarana Mencari ilmu ulama Tapi Tidak sekolah Kiyai Sebab Kalau keluar dari pesantren Tidak ada Wisuda Kiyai Begitu pula Waktu kita menjalankan Rukun Islam yang kelima Tidak ada di Masjidil Haram Di tengah-tengah Masjidil Haram Atau di sekitar Kaabah Terjadi pembeatan pelantikan Sebagai haji Kami angkat Anda telah menjalankan Ibadah haji Atau rukun Islam Yang kelima Maka saya angkat Hari ini Panjenengan Menjadi haji Orhahono Lalu kopiah hitamnya Diganti kopiah putih Lalu kopiah belangkonnya Diganti kopiah putih Sebagai predikat Tanda haji Itu tidak ada Kopiah putih Adalah kopiah putih Sunnatun Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Jadi siapapun Yang ingin Mensiarkan Sunnatun Nabi Pakai sorban Begini Pakai kopiah putih Itu tidak ada Larangan Siapapun Berhak Untuk memakainya Selagi Mereka Atau Orang tersebut Mengaku Mu'min Muslim Min umati Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Dulu Kopiah putih ini Pernah dijadikan Alat Oleh siapa Di waktu zaman Penjajahan Demi kepentingan Politiknya Kalau Kita ini Sudah jarang Membaca Sejarah Maka banyak Yang tidak Mengetahui Di zaman Belanda Kebanyakan Tokoh-tokoh Pejuang Bangsa Dari Dunia Islam Yang saya katakan Khususnya Dari dunia Islam Rata-rata Bersurban Dan cara Bersurbannya Bukan Asal Surban Ada Sanatnya Dari Rasulullah Sampai Kepada Si pemakai Seperti Orang Menggunakan Surban Koncernya Ada yang Di belakang Ada yang Di samping Ada yang Bacaannya Setiap Ikalan Surban Sebatas Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Srak Dati Ada yang Bismillahirrahmanirrahim 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 Tujuh kali Jadi Semuanya Ada Ijazah Ijazahnya Dari Para Guru Guru Mursyidnya Juga Memakai Ridah Memakai Ridah Ridah ini Tidak Semuanya Sama Ada yang Sebelah Kiri Ada yang Sebelah Kanan Dan Ada yang Nyelempang Itu pun Itu pun Ada hadiah Ada Ijazahnya Ijazahnya Nyelempang Nyamping Itu Namanya Ridah Khirkoh Khirkotil Muhammadiyah Cara Memakai Itu Dari Gurunya Dari Gurunya Dari Gurunya Sampai Baginda Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Begitu Buka Juga Sorban Yang Dipakai Oleh Imam Bonjol Atau Sorban Cara Beridak Yang Dipakai Kiai Mojo Senrot Prawiro Dirjo Pengeran Antasari Syarif Hidayatullah Kalimantan Sultan Adam Kalimantan Hasanuddin Makassari Dan Tokoh Tokoh Muslimin Yang Menjadi Pemuka Pemuka Pejuang Dalam Mengusir Penjajah Pada Waktu Itu Rata Rata Bersurban Maka Untuk Membedakan Pada Waktu Itu Mana Kaum Srobanan Dan Mana Yang Tidak Karena Penganutnya Kajeng Pengeran Tipo Negoro Rata Rata Bersurban Maka Digunakan Oleh Belanda Pada Waktu Itu Barang Siapa Yang Belum Haji Memakai Surban Di Denda 25 Golden 25 Golden Itu Kalau Itungan Dulu Mungkin Tidak Tau Berapa Sekarang 200 Juta Papa Yang Sudah Haji Tidak Mau Menggunakan Kopiah Putih Maka Juga Didenda 25 Golden Itu Dasarnya Dimana Ada Bukunya Namanya Pandangan Politik Belanda Terhadap Islam Dan Keturunan Arab Yang Ditulis Senuk Khorkonyo Itu Ada Bukunya Maka Maka Pada Waktu Itu Timbul Asosiasi Atau Upini Bangun Upini Supaya Apa Bahkan Orang Pakai Kopiah Putih Takut Satu Yang Kedua Kopiah Putih Adalah Tanda Predikat Haji Maka Orang Yang Tidak Mengetahui Kopiah Putih Maka Kebetulan Teman Kita Yang Belum Haji Pakai Kopiah Putih Langsung Saja Digasak Kacir Raukah Kacirum Tau Wero Mekah Itu Di Antaranya Berarti Tanamani Belanda Berhasil Pada Waktu Itu Banyak Lagi Keterangan Keterangan Yang Lain Di Dalam Buku Tersebut Tapi Zaman Dahulu Zaman Penjajahan Untuk Kepentingan Penjajahannya Atau Politiknya Pada Waktu Itu Nah Sunnatu Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Berbeda Sekali Dengan Menjalankan Ibadah Haji Kalau Pakaian Haji Bukan Jubah Bukan Surban Bukan Kopiah Putih Dan Bukan Pula Jubah Tapi Yang Dipakai Pakaian Ikhram Itu Yang Disebut Baru Pakaian Haji Bukan Kopiah Putih Ini Harus Difahami Dengan Gebiar Kopiah Putih Itu Juga Kita Meramaikan Gebiar Sunnatun Nabi Sallallahu Ta'ala Alihi Wa Alihi Wasallam Ya Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alihi Wasalli Tau